Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita, channel Ilha Swarji ini Dan kali ini kita karena hari Jumat Maka kita akan melanjutkan kembali Penganu atau Ngajin Nahlatul Ulama Masih dengan buku yang sama Karena kita masih belum menyelesaikan ini Buku kecil ini padahal sudah berapa bulan saja Dan belum selesai memang Maka kita akan tetap menyelesaikannya Karena kita sudah komitmenkan Untuk menyelesaikan satu buku kecil ini Yakni biografi singkat dari Tia Y.H.J. Maruf Amin Mufti Alisyasah dan Penggerak Ekonomi Syariah Karya Asrori Eskarni Kali ini kita melanjutkan dari Ngaji yang keempat, terakhir itu baru keempat Dan ini yang kelima Mengenai relasi hitoh NU dan politik Pada halaman 36 sampai 45 Jadi ada sekitar 9 halaman Dan mungkin langsung saja akan kita bacakan Relasi hitoh NU dan politik Kiai Ma'ruf memiliki persepsi sendiri tentang hitoh NU Ia tak sepakat hitoh diartikan bahwa NU dilarang berpolitik Selama ini para tokoh NU memiliki persepsi berbeda-beda Dalam implementasi hitoh NU Satu sisi ada tokoh NU yang tegas menolak NU Berhubungan dengan politik praktis dan pengurus NU tidak boleh berpolitik Ada juga tokoh NU yang lebih fleksibel Bahwa pengurus NU boleh berpolitik Tapi harus non-aktif dari kepemurusan NU Berbeda dengan dua model kelompok tersebut Kiai Ma'ruf berpendapat bahwa Politik adalah bagian dari hitoh NU Politik adalah salah satu bentuk perjuangan NU Di samping perjuangan lewat dakwah Pendidikan, ekonomi, dan sebagainya Karena pada pendiri KNU Yakni Kiai Haji Hashim Asyari Kiai Haji Wahab Asbuloh Dan Kiai Haji Bisiri Samsuri Tidak pernah meninggalkan gelanggang politik Baik ketika masih Masyumni Maupun saat NU menjadi partai politik sendiri Yakni pada tahun 1952 sampai 1974 Gerakan politik Kiai Bagi Kiai Ma'ruf sangat penting Dengan tiga pertimbangan tujuan Yang pertama Untuk mengembalikan jiwa keagamaan Dalam perpolitikan nasional Ihya al-ruh al-diniyah Fi al-a'lam al-syasyah Al-syasyah al-indin-indonesia Menghidupkan ruh keagamaan Dalam dunia politik Indonesia Pada tahun 1947 Menurut Kiai Ma'ruf Kiai Haji Masyari telah menyatakan Lakot zaufat al-ruh al-diniyah Fi al-a'lan al-syasyah Al-indonesia Belkhadat tamutu fi hadihi al-ayam al-akhirah Yang artinya Jiwa keagamaan dalam dunia politik Indonesia Telah melemah Bahkan hampir mati Kiai Ma'ruf yakin Jika Kiai Haji Masyari Masih hidup saat ini Akan mengatakan Lakot matat al-ruh al-diniyah Fi al-a'lam al-syasyah al-indonesia Jiwa keagamaan dalam dunia politik Indonesia Telah mati Kedua Untuk mengembalikan kemimpinan ulama Dalam perpolitikan di Indonesia Yakni Li'i'adati qiyadati al-ulama fi al-alam al-syasyah al-indonesia Ketiga Untuk memperbaiki umat Yakni islah al-ijtama'iyah Yang menjadi tanggung jawab para ulama Rumusan hitoh NU Telah banyak dikemukakan Oleh sejumlah kiai Dan juga telah ditetapkan Dalam rapat resmi NU Ulama yang dikenal luas Sebagai peletak konsep awal hitoh Adalah Kiai Haji Ahmad Sidi Yakni Ro'is'am BBNU Pada tahun 1984 Sampai 1991 Kiai asal Jember ini Menulis paper Sistematis Berjudul Hitoh Nahuya Ada pula Pokok-pokok pikiran Tentang pemulihan Hitoh Nahu ulama 1925 Karya tim tujuh Yang terdiri dari Abdurrahman Wahid Ketua M. Zamroni M. Said Budairi Mahbub Junaidi Fahmi D. Syaifuddin M. Dainal Ranjung Dan Ahmad Baja Munas alim ulama NU Di situ Bondo 21 Desember 1983 Juga membuat keputusan Tentang pemulihan Hitoh Nahu Tertul ulama 1926 Keputusan ini Berisi Empat Butir Pokok Yang pertama Hakikat NU Dan pendudukan ulama Yang kedua Makna Hitoh NU 1926 Tiga Konsekuensi Pemulihan Hitoh Empat Rekomendasi Isu politik Hanya dibahas Singkat Pada Butir Ketiga Tentang konsekuensi Pemulihan Hitoh Ada Empat konsekuensi Bidang Organisasi Hubungan NU Dan Pancasila Hubungan NU Dan politik Dan program Yang dikembangkan Akan tetapi Tema hubungan NU Dan politik Hanya dinyatakan ringkas Umum Dan normatif Bahwa hak berpolitik Adalah Hak asasi seluruh warga negara Termasuk Anggota NU NU Bukan wadah Kegiatan politik Praktis Penggunaan hak Berpolitik Dilakukan menurut Ketentuan Dan dengan Ahlakul Karimah Ditegaskan pula Bahwa NU Menghargai warga negara Yang menggunakan hak Politiknya Secara baik Sungguh-sungguh Dan bertanggung jawab Karena itu Pandangan Kiai Ma'ruf Tentang hitoh Bisa memperkarya Perspektif Karena memberikan Konsepsi yang Sistematis Dan gambla Hitoh NU 1926 Bagi Kiai Ma'ruf Bukan sekadar Pemisahan Kelembagaan Antara NU Dan politik Praktis Sebagaimana Yang belakangan Banyak dipahami Dipraktikan Dan dikemukakan Oleh sebagian besar Tokoh NU Bila pemahaman Ini yang diandut Maka ketika NU pada awal Reformasi 1998 Membentuk Partai Politik Dipandang sebagai Pelanggaran hitoh Dengan konsepsi Alat Kiai Ma'ruf Pendirian Partai Politik Bukanlah Pelanggaran hitoh Tetapi Bagian dari hitoh Dan Kelak Pada awal Reformasi Kiai Ma'ruf Yang meninisiasi Pendidikan Pendirian Partai Politik Di lingkungan NU Menurut Kiai Ma'ruf Hitoh Naldiyah Adalah Konsepsi Yang jauh lebih Komprehensif Dan sistematik Politik Hanyalah elemen Kecil Dalam Binggai besar Hitoh Naldiyah Hitoh Naldiyah Terjadi Diga elemen Yang ini Fikroh Atau pemikiran Dua Harokoh Atau gerak Dan Fitroh Atau jiwa Pertama Fikroh Pemikiran NU Bertolak Dari prinsip Ungkapan Nabi Ma'ana Alaihi Wa Ashabi Pemikiran NU Harus memiliki Legitimasi Dalam Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Cara pandang Para sahabat Nabi Kiai Ma'ruf Membagi Tiga Periode Tahapan Pemikiran NU Fikroh Natiyah Ini Jadi Tiga Yakni Periode Taksi Atau Perintisan Yaitu Periode Awal Berdirinya NU Yakni Pada Tahun 1926 Dua Periode Taj Didi Pembaruan Dimulai Sejak Munas NU Di Lampung Pada Tahun 1992 Ketika NU Menguskan Konsepsi Untuk Menghadapi Konservatisme Pemikiran Menuju Dinamisasi Dan Yang Ketiga Adalah Periode Tas Wiyah Atau Penjernihan Saat Munas NU Di Surabaya Pada Tahun 2006 Ketika NU Menghadapi Dinamisasi Kebablasan Dan Liberalisasi Pemikiran Menuju Penjernihan Pemikiran Elemen Kedua Hitoh NU Adalah Rokah Atau Gerakan 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 NU Berperdoman Dan Dikembangkan Dari Pandangan Gerakan Dan Keputusan Para Pendiri NU Dengan Ungkapan Lain Merujuk Pada Malaihi Al-Muasi Sunna Min Al-Muasi Sunna Min Akwalihim Wa Af'alihim Watakiratihim Yakni Perkataan Perbuatan Dan Keputusan Para Pendiri NU Gerakan NU Kata Kiai Ma'ruf Berhintikan Gerakan Perbaikan Harokah Islahiyah Yang Mengandung Dua Muatan Pemberdayaan Atau Takwiyah Dan Perlindungan Atau Himayah Persisnya Pemberdayaan Itu Untuk Ekonomi Umat Dan Perlindungan Itu Untuk Tarhidah Umat Jadi Harokah Nardiyah Hakikatnya Adalah Harokah Islahiyah Wa Al Takwiyah Wa Al Himayah Gerakan Perbaikan Pemberdayaan Dan Perlindungan Untuk Menjaga Ketiganya Kata Giai Ma'ruf Perlu Langkah Pertama Agenda Pelurusan Taksih Validasi Karena Banyak Gerakan GNU Yang Tidak Berdasarkan Pada Fikroh Nahdiyah Tapi Dalam Ungkapan Giai Ma'ruf Justru Berparadigma Fikroh Liberaliyah Pemikiran Liberal Fikroh Sekuleriyah Pemikiran Sekuler Dan Menjadi Agen Pemikiran Lain Kedua Agenda Koordinasi Atau Taksik Sebab Gerakan NU Kurang Koordinasi Jalan Seni Tidak Jelas Apa Yang Dikerjakan Elemen Ketiga Hitoh NU Adalah Fitrah Yakni Sikap Jiwa Yang Harus Dihayati Oleh Siapapun Dalam Hikmat Di NU Sikap Yang Utama Adalah Jujur Dan Ikhlas Sedangkan Rujukannya Adalah Keteladanan Yang Diberikan Para Pendiri NU Dalam Pergaulan Keorganisasian Dengan Berpegang Pada Fitrah Ini Kiyai Haji Hashim Asari Pernah Berharap NU Tidak Dijadikan Kedaraan Untuk Kependingan Perorangan Kendaraan Yang Mereka Naiki Untuk Sampai Pada Tujuan Mereka Baik Berubah Masalah Pribadi Maupun Manfaat Pribadi Nah Itu Yang Bisa Kita Bacakan Untuk Nganu Atau Ngajiran Turlama Berkaitan Dengan Biografi Kiyai Ma'ruf Amin Ini Berkaitan Dengan Hitoh NU Saya Sendiri Dengan Melihat Dari Beberapa Referensi Maksudnya Dari Pengendikan Ataupun Dari Diskusi Ataupun Dari Omong Obrolan Santai Dengan Teman-teman Hitoh NU Itu Artinya Kita Kembali Lagi Ketujuan Awal Didirikannya Nah Tuh Ulama Yani Pada Tahun 1926 Tetapi Kiyai Ma'ruf Sendiri Disini Mempunyai Pemikiran Lain Jika Awalnya Tadinya Itu Pemahaman Saya Itu NU Harus Kembali Ketujuan Awal Organisasi Nantul Ulama Ini Atau Jam Nantul Ulama Ini Mengenai Kemanusiaan Mengenai Sosial Dan Sebagainya Tetapi Juga Disitu Tidak Mengungkiri Untuk Berhubungan Politik Dan Menurut Saya Juga Benar Kiyai Ma'ruf Amin Ini Karena Dalam NU Sendiri Itu Harus Ada Yang Namanya Untuk Menjaga Kepentingan Sosial Untuk Kepentingan Sosial Masyarakat Ataupun Jam Jamaah Nah Itu Diperlukan Namanya Semacam Kebijakan Publik Dan Kebijakan Publik Itu Bisa Diatur Atau Bisa Diputuskan Atau Bisa Dibuat Oleh Pemegang Kekuasaan Nah Itu Satu Satu Jalan Adalah Karena Kita Adalah Negara Demokrasi Satu Satu Jalan Dengan Cara Kita Masuk Ke Pemerintahan Dan Untuk Masuk Ke Pemerintahan Itu Maka Kita Harus Bersiasa Atau Berpolitik Nah Maka Dari Itu Memang Benar Bahwa Pemisahan Antara MU Sebagai Sosial Di bidang Sosial Masyarakatan Dengan MU Di bidang Politik Itu Sebenarnya Tidak Tidak Relevan Memang Sebenarnya Tujuan MU Dididikan Untuk Kebaikan Islam Terutama Menjaga Paham Islam Maha Lusunah Wajah Ma'an Nadia Ini Tetapi Jika Kita Juga Dalam Konteks Hubungan Sosial Dan Hubungan Masyarakatan Perlu Kok Yang Namanya Kebijakan Publik Yang Nantinya Bisa Didapatkan Dari Politik Nah Saya Sangat Setuju Dengan Gaya Yaji Ma'ru Samin Ini Karena Pandangan Beliau Bahwa Politik Atau Siasyah Itu Merupakan Bagian Dari Hitoh NU Dan Mungkin Memang Apabila NU Jadi Partai Politik Memang Mungkin Agak-agak Kurang Gimana Karena Kita Adalah Jam Iyah Yang Disitu Kita Berkomitmen Pada Ideologi Keagamaan Kalau Misalkan Itu Menjadi Partai Politik Itu Malah Disalahgunakan Sangat Mungkin Makanya Hitoh NU Memisahkan Memisahkan Antara NU Sebagai Agam Sebagai Jam Iyah Dan Jam Ma'ah Dengan Politik Itu Dipisahkan Hanya Kelembagaannya Saja Kalau Misalkan Misalkan Orang-orang NU Itu juga Tidak boleh Lepas dari Politik Bahkan Harus Berpolitik Karena Menjaga Kebijakan publik Yang nantinya Akan berpihak Pada masyarakat Terutama Jam Nah Terutama Ini Maka Maka Dari Itu Pendirian Partai Politik Meskipun Itu Bukan Partai NU Tetapi Di bawah Yang Di dalamnya Itu Banyak Orang-orang NU Itu Sangat Bagus Dan Saya Sangat Setuju Karena Disini Dijeritakan Bahwa Kia Yajim Aruf Amin Ini Salah Satu Inisiator Untuk Membuat Partai Politik Di bawah Ataupun Yang Di dalam Partai Politik Tersebut Terdapat Banyak Sekali Orang-orang NU Terutama Mungkin Satu-satunya Salah-satunya Adalah PKB Tiga Mungkin Tapi Saya Juga Tidak Tau Sepenuhnya Karena Sekarang Banyak Di Partai Partai Manapun Ada Orang NU Terima kasih Mungkin Itu Saja Teman-teman Kalau Saya Terlalu Banyak Berbicara Mengenai Ini Nanti Esensi Ini Maka Juga Kurang Jadi Itu Pandangan Saya Dan Komentar Atas Apa Yang Ada Di Buku Ini Dan Jangan Lupa Teman-teman Untuk Subscribe Like Dan Comment Karena Nantinya Setiap Hari Jumat Kita Akan Posting Lagi Kita Akan Upload Lagi Mengenai Nganu Atau Nganci Nantutul Ulama Ini Jadi Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Jangan lupa Apabila Ada Masukan Ada Pertanyaan Dan Bisa Diisikan Di Kolom Komentar Dan Jangan lupa Teman-teman Kalau Misalkan Kalian Ingin Mengenal Channel Ini Mengenal Kita Lebih Intens Lagi Bisa Hubungi Kita Di Instagram At Ilhasuharji Jadi Begitu Teman-teman Semoga Bisa Bermanfaat Referensi Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax